Manfaat mangga sudah banyak yang meyakininya. Bahkan produk-produk kemasan minuman atau makanan banyak yang mencantumkan mangga sebagai salah satu bahan pembuatannya. Mangga merupakan tumbuhan tropis yang sudah banyak dibudidayakan di seluruh belahan dunia. Kandungan vitamin C yang kaya seperti yang juga kita dapatkan dari manfaat jeruk, manfaat anggur dan manfaat lemon. Selain itu nutrisi penting lain, juga dapat kita dapatkan dari mengkonsumsi buah mangga. Manfaat mangga untuk kesehatan. Mangga telah dinobatkan sebagai buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Beberapa manfaat kesehatan yang mungkin didapatkan dengan mengkonsumsi mangga, termasuk penurunan risiko degenerasi makula, penurunan risiko kankerusus besar, kesehatan tulang bahkan manfaat bagi kulit dan rambut. Riancian gizi yang terdapat dari satu cangkir mangga yang dipotong dadu mengandung, Medical Neustodicom, What are the Health Benefits of Mangus, diakses 17 November 2014. Manfaat mangga buah mangga 100 kalori Sejumlah kandungan di dalam mangga ini, memberikan manfaat yang melimpah untuk kesehatan dan kecantikan, seperti berikut. 1. Mengurangi diabetes Buah mangga memiliki indeks gilikemik rendah, 41-60, sehingga mengkonsumsinya dalam jumlah yang agak banyak, tidak akan meningkatkan kadar gula. Tidak hanya buah, tetapi daun mangga sehat juga. Untuk orang yang menderita diabetes, hanya dengan merebus 5-6 daun mangga rendam sepanjang malam dan minum merebusan airnya setelah disaring di pagi hari. Ramuan ini akan membantu dalam mengatur kadar insulin. Top herbal untuk diabetes 2 Pencegahan degenerasi makula Zat antioksidan zaaksantin ditemukan di dalam mangga yang menyaring sinar cahaya biru, yang diperkirakan akan memainkan peran protektif dalam kesehatan mata dan mungkin menangkal kerusakan dari degenerasi makula. Asupan buah-buahan yang tinggi, 3 porsi atau lebih dalam sehari, telah terbukti menurunkan risiko dan perkembangan degenerasi makula terkait usia. 3. Mencegah penyakit jantung Serat, kalium dan vitamin merupakan kandungan di dalam mangga yang keseluruhannya akan membantu menangkal penyakit jantung. Peningkatan asupan kalium bersamaan dengan penurunan asupan natrium adalah perubahan pola makan yang paling penting pada seseorang, yang akan mengurangi risiko penyakit kardiofaskular. 4. Pencegahan kanker Penelitian telah menunjukkan senyawa antioksidan dalam buah mangga telah ditemukan untuk melindungi terhadap usus besar, payudara, leukemia dan kanker prostat. Senyawa ini termasuk quercetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, asam galat dan metil galat, serta enzim yang melimpah. 5. Menyehatkan tulang Tidak hanya kalsium pada manfaat susu saja yang mempengaruhi kesehatan tulang, namun asupan vitamin K yang rendah sering dikaitkan dengan peningkatan resiko terjadinya patah tulang. Konsumsi asupan yang tepat dari manfaat buah-buahan dan sayuran, penting untuk meningkatkan penyerapan kalsium yang optimal termasuk buah mangga ini. 6. Membantu pencernaan Mangga memiliki enzim yang membantu menghancurkan kandungan lemak dan protein pada makanan yang kita makan. Kemudian kandungan serat pada mangga membantu dalam pencernaan secara alami, yang memudahkan pembuangan sisa pencernaan. 7. Zat besi tinggi untuk wanita Mangga kaya akan zat besi, sehingga dapat menjadi solusi alami bagi orang yang menderita anemia. Selain itu, mangga juga baik untuk wanita menopuase atau sedang hamil, karena mangga akan meningkatkan kadar zat besi mereka dan kalsium pada waktu yang sama. 8. Menjaga kadar kolesterol Buah mangga memiliki sejumlah manfaat jambu biji, yang mengandung vitamin C tingkat tinggi, pektin dan serat akan membantu menurunkan kadar kolesterol. 9. Mangga segar merupakan sumber yang kaya kalium, yang merupakan komponen penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengontrol detak jantung dan tekanan darah. 9. Menyehatkan mata Mata merupakan indera yang penting bagi manusia. 1. Cangkiri irisan mangga memasok 25% vitamin A dari asupan harian yang diperlukan. Hal ini mampu menjauhkan dari berbagai penyakit mata seperti rabun senja, kekeringan pada mata dan mata yang gatal. 10. Pencegahan asma Sponsored links Buah mangga dapat mempengaruhi pengembangan resiko asma menjadi lebih rendah. Hal ini juga terjadi pada orang yang mengkonsumsi jumlah tinggi nutrisi tertentu. Salah satu nutrisi ini adalah beta-karoten, yang ditemukan dalam manfaat buah pepaya, aprikot, brokoli, melon, labu dan wortel. Tips kecantikan dengan manfaat mangga Kulit cantik merupakan idaman setiap wanita. Dengan manfaat mangga ini, kita dapat merawat kecantikan kulit tanpa harus repot ke salon. Berikut beberapa tipsnya. Mengatasi bintik hitam pada wajah kulit mangga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Keringkan kulit mangga kemudian dibuat bentuk bubuk. Campur bubuk daun mangga dengan yoghurt, kemudian aplikasikan pada wajah yang terdapat noda hitam tersebut. Menyembuhkan jerawat mangga yang masih mentah, potong dan rebus. Air sisa rebusan tersebut dapat digunakan untuk membasuh wajah. Mengatasi kulit terbakar sinar matahari. Ambil buah mangga, kemudian dipotong-potong. Oleskan potongan mangga pada kulit yang terbakar. Oleskan lagi krim susu di atasnya. Didiamkan sebentar, sekitar 5-15 menit dan cuci bersih dengan air dingin. Melembabkan rambut mangga juga baik untuk rambut karena mengandung vitamin A, yaitu nutrisi yang diperlukan untuk produksi sebum alami untuk melembabkan rambut. Vitamin A juga diperlukan untuk pertumbuhan semua jaringan tubuh, termasuk kulit dan rambut. Potensi resiko kesehatan buah mangga. Bagi orang yang mengalami alergi latex, mungkin juga akan memiliki reaksi silang terhadap mangga. Mengkonsumsi terlalu banyak potasium dapat berbahaya bagi orang yang mengalami gangguan ginjal dan tidak berfungsi secara baik. Bila ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan kalium dari darah, akan bisa berakibat fetal. Bagaimanapun manfaat mangga ini, akan lebih penting jika dilakukan dengan pola makan secara keseluruhan. Termasuk untuk pencegahan penyakit dan mencapai kesehatan yang baik. Lebih baik mengkonsumsi makanan dengan beragam daripada berkonsentrasi pada salah satu jenis makanan.